Selamat pagi, anak-anaknya guru saya ini. Selamat pagi, mama dan papa. Pada pagi hari ini kita akan bermain dan belajar dengan tema kendaraan dan tema kendaraan yang ada di air. Nah, sekarang siapkan buku cetak matematika, dikulik sambung, dan lembar kerja tetika. Sekarang guru akan mencontohkan untuk yang tugas di buku cetak matematika. Anak-anak ambil, disini anak-anak buka halamannya sendiri ya. Anak-anak cari halaman 19. Sudah? Kalau sudah, sebelum kita mengerjakan kita baca terlebih dahulu. Hubungkan dengan garis, antara, angka, dan jumlah gambar yang sama. Anak-anak, diminta menghubungkan gambar dan bilangan yang sama sesuai jumlah gambar. Dengan menggunakan crayon, ya. Begini, guru akan mencontohkan. Guru akan memakai warna merah, ya. Guru akan mencontohkan, disini ada gambar buah apel. Kita hitung gambar buah apelnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Anak-anak, anak-anak tarik garis, dihubungkan ke angka lima, seperti ini. Ya, selanjutnya ibu guru contohkan lagi. Ibu guru akan memakai crayon-crayon yang berbeda. Jadi anak-anak memakai crayon yang berbeda, ya. Disini gambar yang kedua, ada gambar bola. Kita hitung gambar bolanya ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, disini anak-anak dirubungkan dengan bilangan. Disini ada angka enam. Ya, anak-anak tarik garis, seperti ini. Anak-anak lanjutkan, ya. Dengan warna crayon yang berbeda-beda. Boleh coklat, hitam, dan sebagainya. Ya, sebarang anak-anak tugas yang kedua, anak-anak menulis sambung di buku PS Tulis Sambung, ya. Anak-anak buka, cari yang huruf PO. Jangan lupa, anak-anak menulis hari dan tanggal. Begitu juga tadi di buku catang matematika, ya. Hari Rabu, tanggal 3 Maret, tahun 2021. Anak-anak tulis di atasnya. Sekarang, anak-anak, dulu akan mencobokkan di pasang tulis. Untuk menulis huruf PO adalah seperti ini, anak-anak ya. Belumpung, seperti ini. Sekarang kita akan menulis sambung. Di sini, anak-anak nanti menulisnya di tulisan kecil, ya. Caranya adalah menulis garis miring dari bawah sampai ke atas. Langsung lengkung, huruf PO. Lengkung, tarik ke atas. Seperti ini. Lagi, samakan dengan tulisan yang di atas. Garis miring, langsung tulis huruf PO. Lengkung, langsung tarik ke atas. Balik lagi, garis miring. Langsung kita membuat huruf PO. Lengkung, langsung ke atas. Kembali lagi. Garis miring. Buat huruf PO. Seperti ini. Langsung lengkung, terus langsung ke atas. Yang kedua, garis miring. Garis miring. Turuf PO. Langsung lengkung. Lihat, di atas dan di bawah semuanya terisi, ya. Tidak ada tulisan yang terbar. Kembali lagi. Garis miring. Langsung huruf PO. Langsung ditarik ke atas. Seperti ini. Balik lagi. Garis miring. Buruf PO. Langsung tarik muter seperti ini ke atas. Lagi, yang terakhir. Garis miring. Buruf PO langsung. Seperti ini terus. Langsung puterin ke atas. Seperti itu, ya. Anak-anak lanjutkan. Kenunggu tiga dan seterusnya, ya. Ingat, tulisannya harus lurus. Ya, tulis yang hari. Jangan lupa hari dan tangga. Untuk tugas yang ketiga. Nanti, anak-anak. Di sini, anak-anak mengerjakan lembar kerja. Yang gambarnya seperti ini. Ya. Anak-anak menghubungkan. Di sini kita baca terlebih dahulu. Hubungkan gambar kendaraan dengan bayangannya dan warna hilang. Ya. Jadi, anak-anak menghubungkan garis terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Ya. Misalnya di sini ada gambar helikopter. Kita tarik. Anak-anak menggunakan pensil. Ya. Lalu, setelah itu ada gambar motor. Kita tarik lagi gambar motor. Seperti ini. Setelah semuanya ditarik garis atau dihubungkan. Anak-anak diwarnai gambarnya, ya. Gambar yang sebelah sini. Dan di sebelah sini anak-anak warnai yang rapi, ya. Ikuti petunjuk dari dulu. Dan anak-anak semuanya jangan lupa. Anak-anak terus rajin membaca. Karena sudah mau kelas satu. Hari ini tugas kita sudah selesai. Anak-anak terus semangat. Jaga kesehatannya. Rajin membaca. Dan mendengarkan mama-papa di rumah. Dadah. Dadah. Terima kasih.